Pemirsa 62 peserta siswa dan siswi sekolah dasar Islam menampilkan keahlian mereka dalam membaca Al-Quran dengan metode kirati di depan para orang tua murid dan guru. Rata-rata peserta masih berusia belia dari usia 7 hingga 12 tahun. Anak-anak usia dini ini fasih membaca Al-Quran dengan metode kirati di depan orang tua dan para guru. Mereka adalah siswa-siswi SDT Arido yang sedang mengikuti kegiatan hotmail Quran bertempat di gedung wali kota Jakarta Timur. Acara ini diadakan sebagai bentuk rasa syukur para orang tua terhadap anak mereka yang telah menguasai baca dan tulis Al-Quran dengan baik meski masih di usia dini. Diarapkan mereka dapat menerapkan nilai-nilai luhur Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Acara ini adalah acara wisuda bagi anak-anak yang telah menyelesaikan program Al-Quran di SDT Arido. Program Al-Quran di SDT Arido itu dimulai dari pembelajaran metode kirati sebanyak 6 jilid. Setelah selesai kemudian anak memasuki program Al-Quran. Artinya anak membaca Al-Quran binadur dengan melihat itu sebanyak 30 juz. Lalu kemudian anak itu juga harus menghafalkan ilmu tajwid. Dan yang terakhir anak juga harus menguasai bacaan-bacaan ghorib di dalam Al-Quran. Anak-anak sudah mendapatkan baca tulis Quran yang sangat bagus walaupun usia mereka masih sangat dini. Tapi mereka sudah menguasai bacaan Quran dengan baik dan benar tartil. Setelah hot meal Al-Quran, mereka diharapkan bisa menjaga kemampuan membaca Al-Quran secara fasi. Mereka juga dituntut menguasai ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran. Dari Jakarta, tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!